Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan berita terkini Pemuda Melaka sokong cadangan kerajaan perpaduan Sumber dipetik dari sinar harian berita sepenuhnya Pemuda Amno Melaka menyokong cadangan yang dikemukakan Yang dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bila sah Bahwa parti yang memenangi kerusi terbanyak harus bergabung membentuk kerajaan perpaduan Ketuanya Fairul Nizam Roslan berkata Pengurusi Perikatan Nasional seharusnya menghormati cadangan Bukan mengingkari dengan membuat kenyataan kepada media Menunjukkan sikap biadabnya kepada istana Menurutnya BN akan terus menjadi pembangkang dan mendukung tinggi institusi raja Perlembagaan biarpun berasa sedih di atas kekalahan terburuk BN terutama di Melaka Kita semua wajar memiliki penuh keyakinan terhadap yang dipertuan Agong katanya Seri Paduka Baginda sebagai kutuan negara akan melaksanakan peranan dan kuasa Baginda Sebaiknya berlandaskan apa yang tertakluk di dalam perlembagaan Serta mengambil kira segala sudut pertimbangan katanya dalam satu kenyataan pada Rabu Tambah beliau, pemuda Melaka mengajak semua rakyat Malaysia untuk berdoa dan memberi sepenuh keyakinan Kepada Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agong untuk menyelesaikan kemelut ini dengan kebijaksanaan Sekaligus membuat keputusan yang terbaik untuk rakyat dan negara jelas beliau Sekian laporan